Karena terlalu kaya cowok ini pura-pura miskin ngejebak orang untuk membuka surat milik dia Tapi gak ada yang mau buka sama sekali karena melihat dia itu gelandangan jadi gak penting banget Akhirnya dia tergeletak di tanah dan dia malah kedatangan cowok ini Awalnya cowok ini seperti mau bantuin dia tapi saat dikasih surat dia gak mau sama sekali Dia malah mau maling cowok ini Bahkan si maling pengen ngambil koper yang ada di tangannya Tapi untungnya ada cowok baju kuning ini yang merupakan gelandangan juga menolong dia supaya gak dimalingin Dan akhirnya cuma dia yang mau membaca suratnya Ternyata suratnya itu adalah resep-resep obat-obatan yang harus diminum cowok tersebut karena cowok itu udah pingsan Untungnya cowok baju kuning ini gercep banget langsung kasih obat-obatan ke cowok kaya ini Dan akhirnya cowok ini kasih tau kalau sebenarnya dia itu gak miskin Dia cuma mau ngetes apakah ada orang yang baik nantinya bakal dia kasih uang 1 miliar rupiah Jadinya karena kebaikannya dia dia pun akhirnya menjadi kaya raya banget guys Bocil ini ngebelin banget setiap liat ada cowok main bola dia langsung hancurin bolanya Tapi ternyata ini kaget banget sih guys Jadi awalnya bocil ini selalu mengganggu nih cowok ini yang lagi main bola Tapi pelatihnya bilang kok kamu jahat banget sama si bocil Saat bocilnya itu diajak ngomong sama pelatihnya bocilnya gak bisa ngomong apa-apa Cuman bisa nunjuk cowok itu doang Disini ngebuat pelatihnya juga capek sama dia Sampai tiba-tiba bocilnya itu menghancurkan bola saat mereka itu lagi main Disini akhirnya mereka langsung lapor Satpam karena bocil ini mengganggu keamanan banget Namun bocil ini ternyata bisu dan gak bisa ngomong Satpam baru tau kalau bocil ini sengaja melakukan itu karena dia tau cowok ini tuh sakit Dimana dia menemukan cowok ini persis banget kejadiannya sama kakak dari bocil ini yang meninggal Karena memiliki sakit jantung guys Makanya bocil ini selalu melarang cowok ini untuk bermain sepak bola Karena dia gak mau cowok ini juga meninggal Akhirnya cowok ini merasa bersalah banget sama si bocil Cewek ini langsung mau temenan sama monster karena ingusnya dia yang super banyak Jadi awalnya ada seorang cewek yang terdampar di pulau Dia itu kakinya luka-luka eh tiba-tiba dia kedatangan monster Yang kasih ingusnya sehingga menyembuhkan lukanya Bahkan si monster bisa menghasilkan buah-buahan untuk cewek ini makan Sampai akhirnya dia dan monster itu bersahabat banget Walaupun si cewek itu harus tahan-tahan karena si monster ini super bau Eh kebetulan di suatu hari datanglah kapal sehingga cewek ini minta bantuan Dan ketika kapalnya udah mendekat tiba-tiba monsternya hilang Karena monsternya takut banget ketemu salah manusia lain Akhirnya cewek ini harus pulang sendirian Nah pas udah di rumah si cewek malah mencium wangi yang enak banget Ternyata itu dari shellnya yang pernah kena ingus monster Pas dicek ternyata ingus tersebut bisa menjadi parfum yang super mahal Nah disini ceweknya langsung mengkhianati si monster Dengan ngambilin ingus monster itu supaya ceweknya bisa kaya membuat parfum Lagi naik pesawat tiba-tiba pilotnya pingsan dan pesawatnya menembus ke awan hitam Jadi awalnya disini ada penumpang yang mulai curi gasam pesawat ini Dia merasa kaya ada bau-bau gosong gitu dan ketika dia liat keluar awan itu semuanya berubah menjadi hitam Disini perasaan dia udah gak enak banget apalagi tiba-tiba pesawatnya itu mengalami turbulence yang kencang banget Yang membuat semua penumpang itu bahkan ketakutan Ternyata bener dong Ternyata awannya itu adalah asap dari gunung guys Kaptennya pingin menolong semua orang yang ada di pesawat Tapi dia malah terbentur dan akhirnya pingsan Nah terus tiba-tiba cewek ini langsung masuk ke dalam tempat pilotnya Dan langsung menggantikan kaptennya Orang-orang pertama-tama udah kaget guys Tapi ternyata cewek ini jago banget Dia juga merupakan pilot pesawat dan bahkan dia itu adalah kapten Akhirnya cewek ini pun mengendalikan pesawatnya Walaupun oksigen di dalam pesawat itu udah mulai habis Dia berusaha mengeluarkan pesawat ini dari awan hitam tersebut Dan akhirnya pesawat ini bisa mendarat dong guys Satu pesawat ini pun langsung bahagia banget Karena mereka pikir mereka akan meninggal Cowok ini tiba-tiba bisa berubah memiliki kekuatan Tuhan Jadi awalnya cowok ini demen banget bikin miniatur kota Tapi ketika dia semprotin miniaturnya Ternyata di kota dia bener-bener hujan Ketika dia semprotin lagi ternyata bisa jadi badai beneran Akhirnya dia mencoba nih untuk membantu kotanya dia Kalau ngeliat ada kakek-kakek yang kepleset Dia langsung ngeberesin miniaturnya untuk ngeberesin salju-salju di kota itu Nah setelah dibersihkan semua saljunya Kesekan harinya kotanya menjadi bersih banget Dan bahkan cowok ini tidak menggunakan kekuatannya dengan buruk Dia membantu seluruh kota ini Dan dia seneng banget bisa membantu orang tanpa ketahuan sama sekali Bahkan anjing jalanan aja dia kasih tulang lebih gede daripada mobil Bayi ini baru lahir tapi bikin semua orang takut karena kekuatannya kayak Samson Bahkan lagi dimandiin aja bak mandinya langsung hancur Disini ibunya mulai takut sama dia apalagi melihat bayinya itu bisa meretakkan semua hal yang dia sentuh Nah tapi karena mengetahui kalau bayinya itu adalah bayi yang ajaib Kakaknya melihat hal itu langsung panik Karena takut tahta kerajaan itu berpindah ke bayi tersebut atau adiknya Akhirnya pas lagi acara penghormatan untuk adiknya Si kakak malah ngumpetin bayi tersebut Tapi tiba-tiba bayi tersebut dicari-cari tuh gak ada sama sekali Dan udah berubah menjadi balita kayak gini Ternyata si kakaknya juga gagal untuk ngumpetin bayi tersebut Karena bayi itu tiba-tiba sudah dewasa Dan bahkan dia adalah bayi yang paling disayang Pesawat ini lagi terbang tapi tiba-tiba pintunya kebuka dong Jadi ini adalah salah satu penerbangan dari Jordania ke Rio Branco berhasil Dimana di ketinggian 35 ribu kaki tiba-tiba pesawat itu pintunya kebuka Ternyata hal itu dikarenakan baling-baling kiri pesawat itu mengenai pintu Dan disini semua panik Di dalam itu ada sekitar 21 penumpang Tapi untungnya dengan kekuatan para penumpang Lebih 20 menit pintu berhasil ditutup Untuk yang mau lihat fullnya dan video-video paling menyeramkan di internet Baru aku upload langsung aja kalian cek ya Jangan pernah kalian gunting rambut di tempat om om ini Karena hasilnya bikin kalian pengen nangis Jadi om om ini baru buka salem dan ini adalah pelanggan pertamanya Awalnya dia itu sok jago banget gunting rambut cewek ini Tapi tiba-tiba karena kepala ceweknya itu terus bergerak lagi telpon Dia malah salah gunting Dia gunting kunciran cewek ini yang tebel banget Nah disitu dia bingung banget harus gimana Dia tempelin gak bisa nempel Dia catok rambutnya malah hangus Nah tapi pelanggannya itu belum sadar sama sekali Sampai akhirnya si tukang salon ini pinter banget Mindahin kunciran yang sebelah kiri menjadi kunciran di tengah Sehingga si pelanggannya gak tau sama sekali Kalau sebenernya rambutnya dia udah copot satu Bahkan dia berterima kasih sama tukang salonnya Tapi gak tau ya kalau dia lepas kuncirannya apa reaksinya Artis ini maksa semua orang untuk makan kue yang isinya rambut ternyata karena ini Jadi awalnya dia itu adalah seorang artis Tiba-tiba pas dia lagi live dia itu makan kue Dia kira kuenya dari fans Tapi tiba-tiba kuenya itu isinya rambut semua Nah disini dia masih kira kalau itu semua adalah prank Tapi tiba-tiba semua makanan yang dia makan berubah menjadi abu orang meninggal Ternyata itu bukan makanan dari fans Melainkan makanan dari iblis Dimana ada syaratnya dalam 3 hari dia harus suruh orang lain untuk makan kue tersebut juga Kalau gak nantinya dia yang akan meninggal Akhirnya cowok ini mengadakan pesta supaya orang-orang makan kue tersebut Tapi gak ada yang mau makan sama sekali Karena melihat cowok tersebut tiba-tiba muntah isinya rambut semua Orang-orang jadi ketakutan dong dan langsung pergi dari rumahnya Akhirnya dia pun gagal guys Dia harus memberikan jiwanya sama iblis karena kue tersebut Kalau mau menjadi orang paling beruntung di dunia langsung aja beli kucing hitam Jadi kakek ini tiba-tiba membeli kucing hitam di sebuah toko Semenjak saat itu si kakek jadi beruntung banget Dia gak perlu lagi melewati lampu merah karena lampu akan selalu hijau Bahkan setiap kucing ini meong lift yang rusak aja bisa langsung jadi bener Akhirnya si kakek sadar kalau kucing ini memang membawa keberuntungan Akhirnya kakek ini langsung membeli lotre dong Dan ternyata bener aja guys Ketika kucing ini meong lotrenya udah tinggal satu Si kakek pun yakin banget kalau itu bisa membuat dia kaya raya Tapi ketika melihat ada cewek hamil lagi mau beli lotre juga Dia langsung kasih lotre tersebut ke cewek hamilnya Karena dia tahu kalau cewek tersebut nantinya akan lebih membutuhkan Terima kasih telah menonton